Nah kalau hitam ini, ini udah mateng Matengnya hitam kayak gini Kalau muda tuh Belum terlalu mateng Kalau kemangga tuh mangkal ya biasanya Bahasanya mangkal Hmm, rasanya manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei sobat sehat CM Agro Kali ini kita akan membahas tentang Nih, udah tau belum? Ini adalah, mana buahnya ya? Oh ini, 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 ini salah satunya Ini dia, buah murbe Biasanya orang menyebutnya buah mulberry ya Eyo, maju sini, maju sini Ini salah satu jenis buah tropis ya Ataupun subtropis, ini aslinya dari Detaran Cina Ya, banyaknya tersebar di Cina Tibet dan lain sebagainya Ini rasanya, kalau masih kayak gini Ini salah satu buahnya ini Buahnya, oh tipe mateng ya Kalau mateng tuh warnanya hitam Hitam seperti Yuk kesini dulu Nah ini, 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 ini dia Hitam ini Nah kalau hitam ini, ini udah mateng Matengnya hitam kayak gini Kalau muda tuh Belum terlalu mateng Kalau kemangga tuh mangkal ya biasanya Bahasanya mangkal Atau apa biasanya? Kameramen? Kalau bukan mangkal namanya? Merampu Nah, kalau orang sini bilangnya merampu Tapi mangkal ya Nanti ada juga yang Sedikit pink Seperti ini Yuk Ya ini Oke Kayak gini ini juga bisa mateng Nanti dia didiemin gitu Dipetik gini ya kan Didiemin Itu dia bisa mateng juga Menghitam Kalau yang muda itu seperti ini Nah ini Masih sedikit pink ya Sama masih hijau Sebenarnya dia itu Bunganya Berbeda ya Bunga jantan dan betinanya Jadi ini awalnya Dia nanti ada bunganya ini Disini Nah ini nanti dia menyatu Jadilah Terus menggemuk Akhirnya jadi seperti ini Ya kan Mulai dari putih dulu Ijo Awalnya ijo Putih Kemudian sedikit memerah Kemudian jadi merah Seperti ini Lalu hitam lah Seperti ini Ini hitam ya Ukurannya berapa? Ini dia bisa dari 2 cm sampai 3 cm ya Kalau jenisnya sendiri ini buah Ada lebih dari 100 jenis Cuman Sebagian itu cocok di Suhu Atau ketinggian di atas 700 mdpl Meter di atas permukaan Laut Nah kalau ini itu ada jenis yang Di bawah seratusan meter Kalau ini daerahnya di tempat kami ini Sekitar seratusan meter ya Di atas permukaan laut Rasanya gimana? Kita coba dulu Baik Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Amin Rasanya manis Manis Tapi ada asem-asem seger Jadi asemnya itu gak asem yang Gitu gak Tapi asemnya seger Jadi Recommended banget Ini buah sepanjang Tahun ya Jadi gak ada musimnya Enak banget Buat camilan Mantap Kalian mau? Nih Makan ya Ini jadi Buah sepanjang tahun Kemudian Buahnya banyak Dia semakin sering dipotong Ini dipangkas ya Kayak gini ya Nah ini Tiap dia dipangkas Dia akan langsung berbuah Nih Tuh ya kan Di sekitar pangkasannya Dia dapat banyak buah Sekali ini Ini biasanya Kalau kayak gini itu Besar-besar akhirnya Kita bisa lihat Besar atau kecilnya itu Dari banyaknya ini Bunga-bunganya ini Nyatunya dari banyak Atau dikit 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 Nah Oke lanjut kesini Kita lihat Ini juga ada yang hitam Tuh Mantap ini Kalau udah hitam kayak gini Rasanya tuh manis banget Bismillah Hmm Manis Mantap Oke kita geser kesana Yuk mari Ini masih banyak yang hitam Teman-teman ya Sobat sehat yang agro Jadi Selain Buahnya ini enak rasanya Kayak manfaat juga Apa aja manfaatnya Nah ini Udah ada contekannya Haha Nyontek dulu Biar rapal ya kan Manfaat merubah Badi kesehatan Melancarkan pencernaan Dan menurutkan belet badan Jadi ini Hmm Perutnya biar enak ya kan Pencernaannya Terus Berat badan Bagi yang Gemuk-gemuk Obesitas Ini cocok Buat kalian Kalau mau diet Jadi makan sehat Tapi cocok buat diet Nih buat diet Bismillah Hmm Nah Mantap Mantap Selain itu juga Mengontrol gula darah Mengurangi resuko kanker Melancarkan sirkulasi darah Kesehatan jantung Baik untuk mata Nah yang minus-minus Hmm Cocok nih Makan kayak ginian Nih Kayak ontinuni Itu minus dia Dia cocok makan ginian Kemudian lanjut Meningkatkan kesehatan otak Nih Otaknya Biar sehat Biar cerdas Makan buah nih Buah murbe ya kan Meningkatkan kebalan tubuh Biasanya kalau musim Kayak gini Pancaroba Ganti musim hujan ya kan Nih cocok banget Kemudian Membangun Jaringan tulang Mencegah flu dan Hilek Ada juga Manfaat untuk kecantitan Dan juga ketampanan Wih Membersihkan bintik Dan udah hitap Merawat kulit yang kering Dan sensitif Nih Manfaat nih buah Mantap banget Makan lagi Bismillahirrahmanirrahim Hmm Udah dapet Berapa Menit itu Mas kameramen Berapa menit Dapetnya 14 14 menit Iya Wah panjang sekali Oke kita lanjut Pindah kesini Pindah kesini Pindah kesini Nah ini perkembangannya Ya teman-teman Itu bisa dengan Stek ataupun cangkok Nah ini salah satunya Itu bisa kita cangkok Kayak gini Tuh Ini cangkokannya Dari CM Agro Ya Ini udah keluar akarnya Tapi Lihat dari sebelah sini Oke Jadi ini buah Harganya itu berapa ya Kepada dapat contekan juga Kemarin kalau CM Agro Jual itu 1 kilonya 80 ribu Jadi potensi banget Buat dikembangin Nah kalau di tempat lain Nggak tahu ya Tapi kalau kita jual segitu Nah ini Enak Jadi bisa juga buat tabu lampot Atau depan rumah Ini di CM Agro Udah ada tabu lampotnya Nanti Ini kalau dipindah ya Kita buat kontennya ya Buat cara cangkok Dan juga cara Buat tabu lampotnya Kalau tabu lampotnya itu Ada di sana Yang masih kecil-kecil Ya ditunjukkan itu Oke Sekian dulu ya Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa like, share, dan komen Semoga bermanfaat Dadah Assalamualaikum Sampai jumpa